Intro Nah, jadi pada soal kali ini kita akan membahas tentang data hasil uji makanan Nah, jadi disini ada 4 bahan makanan lalu diberikan larutan biuret dan iodin juga filling A dan B Nah, menghasilkan perubahan warna pada makanan tersebut Nah, berdasarkan uji makanan itu bahan manakah yang harus dihindari oleh penderita diabetes mellitus Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah fungsi dari hasil uji makanan di atas ini Jadi, biuret itu berfungsi untuk menguji bahan makanan yang mengandung protein Jadi, biuret itu untuk menguji bahan makanan yang mengandung protein Nah, jadi apabila warna sampel makanan ditatasi dengan reagen biuret menghasilkan warna ungu Jadi, jika netosiburet menghasilkan warna ungu maka makanan tersebut positif mengandung lemak Begitu ya Nah, sedangkan untuk lugol atau kalium iodin itu berfungsi untuk menunjukkan makanan jenis amilum atau tepung Nah, jika sampel makanan ditatasi dengan lugol dia akan menghasilkan warna biru ke hitaman Jadi, dia akan menghasilkan warna biru artinya dia positif mengandung amilum Nah, sedangkan benetik atau feeling A dan feeling B itu menguji kandungan gula Saya beri warna lain Oke Jadi, monosakarida dan disakarida Nah, apabila makanan ditatasi dengan feeling A dan B menghasilkan warna biru dan dipanaskan menjadi merah bata Jadi, awalnya biru ya Lalu dipanaskan menjadi merah bata Nah, artinya merupakan mengandung gula ya Oke Jadi, saya kotakkan dulu ya Kalau lugol dia warna biru ya sesuai dengan warna tulisannya Sedangkan feeling A dan B itu dia awalnya biru Lalu, jika dipanaskan dia berubah menjadi merah ya Nah, dari sini kita bisa lihat ya Oke Di sini berarti acuan kita yang kita lihat adalah feeling A dan B ya Nah, jadi kita cari yang warna merah Oke Nah, yang berwarna merah itu adalah nomor 2 dan nomor 3 Begitu ya Berarti jawabannya adalah C ya Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.